Intro Di masa kehamilan, penting agar menjaga janin tetap sehat. Sehingga bunda perlu memperhatikan asupan makanan dan aktivitas fisik sehari-hari. Salah satu asupan yang tidak kalah penting dibutuhkan bagi ibu hamil adalah susu. Dari ragam jenis susu, bunda mungkin mempertimbangkan untuk minum susu kedele. Produk kedele mengandung protein tinggi dan asam amino vital yang dibutuhkan janin untuk berkembang. Dilansus dari Colorado Stats University, makanan dan minuman yang mengandung kedele seperti kacang kedele, edamame, tahu tempe, dan susu kedele mengandung berbagai petisomikal dan antioksidan. Hal ini membuat produk kedele dapat melindungi kita dari gangguan jantung, beberapa tipe kanker, dan diabetes tipe 2. Manfaat susu kedele untuk ibu hamil Let's go google Sebelumnya silakan subscribe dengan cara seperti video ini Kaya asam folat Kaya asam folat Asupan asam folat secara teratur meningkatkan pertumbuhan sel-sel saraf dan mengoptimalkan perkembangan janin. Mengandung ragam vitamin Vitamin B1, A, dan E adalah beberapa vitamin yang paling dibutuhkan di masa kehamilan. Vitamin E menawarkan energi yang membuat kehamilan bunda tetap sehat. Konsumsi susu kedele akan membantu mencukupi kebutuhan vitamin pada janin dan ibu hamil. Tinggi kandungan protein Seperti yang dikatakan sebelumnya, susu kedele tinggi kandungan protein yang dapat menjaga kesehatan pada organ di dalam tubuh. Liat protein memastikan organ-organ janin untuk bisa berkembang dengan baik. Beberapa protein dalam susu kedele adalah Treonin, Arginin, Isoleosin, Lisin, dan Lisin. Akan tetapi, bunda perlu ingat bahwa konsumsi susu kedele untuk ibu hamil juga tidak selamanya baik, terutama bila berlebihan. Kedele mengandung asam vitat, iat tumbuhan alami yang berikatan dengan mineral. Iat ini dapat menghalangi penyerapan beberapa logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan uranium. Ini sangat bagus, tetapi di saat yang sama juga dapat menghambat penyerapan mineral penting seperti niacin, kalsium, magnesium, gusy, dan shank yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, produksi kedele dapat menurunkan kator kolesterol yang sebenarnya dituduhkan tubuh semasa hamil untuk membuat progesteron, estrogen, dan vitamin D. Porsi susu kedele untuk ibu hamil Jika bunda ingin mengkonsumsi susu kedele, perhatikan jumlah asupan agar tidak membahayakan bayi yang berada di dalam kandungan. Selama kehamilan, disarankan satu atau dua porsi konsumsi kedele, satu porsi itu secara dengan setengah cangkir tahu atau satu cangkir susu kedele. Namun, jika bunda ragu untuk mengkonsumsi kacang kedele, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter mengenai konsumsi susu kedele selama kehamilan. Konsumsi dengan porsi yang salah dapat menimbulkan resiko penyakit yang ditularkan melalui makanan untuk bunda dan juga janin yang belum lahir. Terima kasih telah menonton!